Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang tips, cara dan doa untuk menambah energi pada cincin ataupun batu permata koleksi kita agar batu permata kita semakin memiliki kekuatan energi mahabbah, kewibawaan dan keselamatan serta tergantung kepada niat dan tujuan kita Biasanya kita kaum laki-laki hobi mengoleksi cincin batu permata seperti ini Nah, jadi saya ingin berbagi tips, cara untuk menambah energi kekuatan pada batu permata Jadi, tonton terus video ini dari awal sampai akhir agar benar-benar mengerti cara dan doanya supaya bisa mempraktekannya di rumah masing-masing Jadi, teman-teman semua bisa mempraktekannya di rumah masing-masing tanpa diedit, tanpa rekayasa apabila sudah kita bacakan ayatnya maka cincin itu nanti akan bergerak ataupun berputar dengan sendirinya Nah, apabila sudah mulai berputar maka disitulah energi sudah mulai masuk ke dalam batu permata itu Semakin kita panjang membaca kalimat ataupun ayatnya nanti di akhir, maka semakin banyak energi kekuatan masuk ke dalam cincin batu permata itu dan sekaligus apabila batu itu berputar dengan sendirinya maka menandakan bahwasannya batu itu memang memiliki energi ataupun roh hadam di dalamnya Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara dan doanya untuk mengisi energi pada sebuah cincin ataupun batu permata seperti ini Jadi, yang pertama kita siapkan adalah cincin kita ikat seperti ini menggunakan benang jahit seperti ini Nah, terus bacaannya ingat ya Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir agar benar-benar mengerti cara dan doanya serta apa yang harus kita baca Pertama, kita baca Istikpar 3 kali Surah Al-Ihlas 3 kali Surah Al-Falak 1 kali Surah An-Nas 1 kali Al-Fatihah 1 kali Dan disambung dengan ayat Innahumin Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Alla za'lu alaya wa'atuni muslimin Sebanyak 3 kali Dan ditutup dengan La hawla wa la quwata illa billahi la'alil awim Baca terus La hawla wa la quwata illa billahi Nah, setelah kita baca terus tanpa putus maka energi akan masuk kepada batu itu dan batu itu ataupun cincin ini ini akan berputar dengan sendirinya apabila sudah mulai berputar dengan sendirinya maka disitulah energi sudah mulai masuk energi untuk mengisi kewibawaan, mahabbah, keselamatan serta untuk meninggikan derajat ataupun maksud serta hajat tujuan kita mari saya praktekkan jadi kita mulai prakteknya nanti cincin ini akan berputar dengan sendirinya apabila energi sudah mulai masuk jadi tanpa diedit, tanpa rekayasa dan teman semua bisa mencobanya di rumah astaghfirullahaladzim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati